Tanda kasih kita adalah berbalik kepadanya dengan melakukan pertobatan dan Tuhan memberikan pengampunan terhadap kita. Saudara-saudari di mana penindasan, kelaliman, pembunuhan merajalela, Tuhan turun tangan dan mengajak kita bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 18 Juli 2023. Saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mea Gulpa, Mea Gulpa, Mea Maksima Gulpa. Marilah kita berdoa. Alah Bapak Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan. Ialah Yesus Musa Baru. Kami mohon, semoga dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaianmu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam bersatuan roh kudus alah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujijat. Ia berkata, Selah kalah engkau korasim. Selah kalah engkau petsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujijat-mujijat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari pengakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujijat-mujijat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, Pada hari pengakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, hendaklah kita terbuka pada sabdanya. Mengasihi dia, dan sekaligus mengasihi sesama. Tanda kasih kita adalah berbalik kepadanya dengan melakukan pertobatan, sehingga kita pun mampu bersaksi akan kasih Kristus dengan begitu efektifnya. Karena daya pertobatan kita dan Tuhan memberikan pengampunan terhadap kita. Sudara-sudari di mana penindasan, kelaliman pembunuhan merajalela, Tuhan turun tangan dan mengajak kita bertobat. Tetapi tidak setiap orang melihat karya agung Tuhan itu. Sudara-sudari sebagai orang-orang yang beriman, menjadi murid-murid Kristus, tidaklah kita menyadarinya, bahwa itulah cara kita mengalami misteri kerajaan surga. Dengan melakukan tindakan-tindakan kasih, yaitu pertobatan, membuka diri terhadap keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Sudara-sudari yang terkasih, tidaklah keselamatan yang bersumber dari Tuhan itu, menjadi daya hidup bagi kita, untuk mewartakan keselamatan Tuhan. Kita bagikan, kita wartakan dengan ketulusan, sehingga orang lain pun, mengalami keselamatan yang sama dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Alah Bapak Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami pemimpin kehidupan, ialah Yesus hambamu. Ajarilah kami mengimani sabdanya, serta menyesuaikan hidup kami akan sabda itu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih.